Kali ini kita kedatangan helm baru Ponerus NGS Kairos yaitu NGS Kairos GT Kita akan bahas sekaligus kita bandingkan antara NGS Kairos GT yang baru ini dan pendahulunya yaitu NGS Kairos yang B Biasa Tapi seperti biasa, bamer dulu guys Halo semuanya kembali lagi di channel youtube kesayangan kalian Osaki Helmet yang akan membahas perheleman duniawi di Indonesia ini Yang tertarik sama perheleman, monggo di subscribe kita akan membawa konten-konten yang uwi soal helm-helm Dan tentunya dibandingkan sekalian Oke kita mulai, langsung dibuka atau gimana? Langsung dibuka aja NGS Kairos GT Sarunya beda ya? Warna sarunya beda, kalau NGS Kairos yang B aja Ini kantongnya warnanya biru Biru tua Nah sedangkan yang GT hitam Caitannya bagus guys ya, bahannya juga bagus, lembut Wow sudah terlihat Bentuknya bagaimana, serawang-sarawang Asasa Percepat 3, 2, 1 3, 2, 1 Yes Bahasa desain mirip Bahasa desain ya Dalam artian bentuk secara overall Tapi detailnya banyak yang berubah Apa saja yang berubah nanti kita bahas Mulai dari Pertama kita bahas dari luarnya dulu Oke Siap? Yuk Ventilasi Bagian ventilasi NGS Kairos Yang lama Yang ini menggunakan In-nya bagian depan Satu aja Di bagian tengah Sedangkan NGS Kairos GT Ada dua Di sebelah kiri dan kanan Agak tengah atas Dengan mekanisme digeser Dengan logo aja ini mirip Eh lu apa mas RPHA 10 Iya Haji sih Sangat familiar Iya Oke Logonya Masih sama Sama ya Ukurannya juga sama Oh lebih kecil Lebih kecil Tapi ada perubahan di Branding-brandingnya Guys Nanti Secara keseluruhan Lebih pesak ya Sebenarnya Nah ini saya Rado bendol Ukurannya juga berbeda Ini sedikit lebih kecil Siap Nah dari samping Bedanya apa Ini Langsung ventilasi Atas Keluarnya ini ada satu Bagian sini Sama ada satu juga Ventilasinya Ternyata yang Kairos GT Juga Senada Dengan Bodinya Kalau yang Ini beda Ventilasinya Hitam-hitam Bagian spoiler Juga berbeda Beda Sedikit lebih panjang Spoilernya ini Lebih panjang ke bawah Tapi kalau yang Ini ada Aksen cepat Lebih profesional Lebih cakep Pas Gitu Streamline Bisa dilihat Perbedaannya Antara Apa sudut Spoilernya Beda Terus Brandingnya Samping ada NGS Yang Biasa Ini Kalau yang Dari samping Ini ada Branding NGS Sedangkan Yang GT Bersih Lanjut Ke belakang Bagian belakang NGS Kairos Lama Ini Ada Brand Kemudian Seri Teks Untuk keterangan Beratnya Dan Size Terletak Di sini Masih sama Ini size-nya XL Kebetulan Ini L Beratnya ada Kak Beratnya Ini Kalau yang Lama 1400 Plus Minus 50 Gram Oke Berarti Ada Improvement Di sini Karena Kairos GT Beratnya 1350 Plus Minus 50 Gram Berarti 50 Gram Lebih Ringat Sertifikasinya Sama Masih Sama-sama Sni Sni Saja Kalau Dari Belakang Saya Sih Yes GT Banget Lebih Cakep Desainnya Sama Ukuran Branding Lebih Proporsional Mirip Kayak RPA10 Eh Apa Iya RPA10 Pro Eh RPA10 Plus Plus Ya Kalau JGC Itu 10 10 Plus Yang Satunya Yang Dipakai Buat RIS Yang Paling Baru RPA1 Mirip Gak Mirip Gak Mirip Sama RPA1 Atau 1 NJS Skyros Lama Ini Masih Menggunakan Pfizer Yang Ini Semi Flat Semi Flat Semi Flat Tetap Ada Talang Air Terus Yang DNJS Skyros GT Sudah Flat Guys Mantep Sudah Lebih Cakep Gitu Ya Karena Walaupun Semi Flat Dan Flat Itu Tetap Terlihat Perbedaannya Terutama Kalau Kalian Dari Samping Atau Agak Miring Gini Itu Yang Flat Itu Tetap Lebih Support Untuk Anti Fock Pinlock 70 Yang Ini Juga Sama Pinlock 70 Dilengkapi Dengan Pushpin Pushpin Ada Juga Kemudian Ada Stopper Ada Di Kairos GT Tapi Ada Yang Beda Kita Buka Ini Kalau Yang NJS Yang Lama Ini Tidak Ada Step Jadi Pilihannya Hanya Full Buka Full Tutup Atau Buka Wall Ini Jadi Kalau Di Setengah Bisa Jatuh Si GT Bisa AgV Bisa Kalau Yang GT Gimana Mas Bisa Ada Step Ada Step Cuma Ada Cuma Ada Mas Sedikit Kurang Kuat Tapi Ini Sudah Mengobati Keluhan Dari Sebanyak Pengguna NJS Yang Lama Yang Selalu Mengeluhkan Bahwa Kacanya Cepat Sekali Turun Gini Karena Dia Hanya Nyantol Di Bagian Atas Satu Jadi Tidak Ada Satu Dua Tiga Empat Dengan Adanya Step Ini Step Visor Ini Paling Tidak Kita Punya Pilihan Walaupun Masih Perlu Sedikit Improvement Tapi Setidaknya Kita Sudah Punya Pilihan Untuk Adjust Visor Di posisi Mana Mau Full Turun Satu Step Turun Dua Step Atau Ditutup Gitu Kemudian Kita Masuk Ke Bagian Dalam Busa Dalam Gimana Busanya Kalau Yang Ini Beda Beda Yang JT Sudah Diperbarui Lebih Lebih Cakep Lebih Premium Kesannya Karena Fabrik Yang Dipakai Juga Berbeda Nanti Warna Warnanya Sih Mirip RSV Yang Dulu Sama Sama Sudah Support Wearable Glasses Pengguna Kacamata Aman Tali Double Daring Ini Beda Juga Nah Ya Betul Indonesia Strap Merah Putih Ada Hitam Merah Agak Awat Guys Ini Strap Untuk Besinya Dia Masih Menggunakan Warna Stylist Ini Sudah Dikasih Warna Hitam Jadi Terlihat Lebih Beda Daripada Double Daring Yang Biasanya Yang Warna Hitam Untuk Double Daring Strap Ini Kira-kira Kalau Warna Helm Hitam Busanya Bakal Hitam Tidak 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 Ada Yang Beli Warnanya Hitam Busanya Hitam Mungkin Tau Sudah Pemakaian Kita Tidak Tau Mungkin Bisa Jadi Ada Lagi Yang Beda Perbaruan Lagi Yang Lama Sebentar Tidak Tidak Ini Ada Perbedaan Detail Yang Kecil Tapi Kayaknya Jangan Diperhatikan Teknya Ini Gede Warna Merah Teknya Seperti Ini Teknya Warna Merah Gede Sedangkan Yang Ini Sudah Cakep Manis Kecil Disini Ini Termasuk Pengembangan Juga Ini Nah Untuk EPS Yang Nempel Disini Di Bagian PP Checkpad Ini Masih Menggunakan EPS Full Nah Yang GT Ini Sudah Pake Plastik Plastik Atom Separi Pembaharuannya Seperti KHYT Kyoto Dan Galaxy Slate Galaxy Flat R Oke Itu Untuk Durability Apa Namanya EPS Pasti Ada Plus Minus Kalau Yang Pake Atom Pasti Sama Cell Utamanya Pasti Akan Kurang Rapi Kayak Ada Gap Gitu Ini Pasti Ini Kayak Ada Gap Kita Kasih Detailnya Oke Kita Kembali Ke Fabric Dalamnya Inner Ini Mas Ya Oke Akan Saya Bahas Sedikit Mengenai Perkainan Di Helm Helm Ini Kalau Kairos Yang B Yang Biasa Yang Dulu Sudah Pernah Dibahas Dia Pake Beberapa Material Synthetic Leather Ada Detail Kairos Terus Ada Double Mesh Di Sebelah Luarnya Terus Di Bagian Dalam Ini Fabric Yang Biasa Kayak Flish Flish Gitu Nah Sedangkan Di Kairos GT Tetap Ada Tiga Bahan Cuman Ada Logo Kairos Ya Tidak Ada Logo Kairos Di Bawah Tetap Pake Synthetic Leather Ada Double Mesh Di Bagian Luar Yang Lebih Kecil Motif Lebih Rapat Rapat Nah Ini Yang Paling Beda Dan Mungkin Sangat Mempengaruhi Kenyamanan Adalah Bagian Yang Menyentuh Ke Pipi Kalau Yang Dulu Masih Pake Fabric Seperti Ini Di Kairos GT Sudah Pake Semacam Blue Dulu Jadi Terasa Lebih Lembut Kalau Kita Sentuh Pake Tangan Seperti Ini Tentunya Kalau Di Pipi Juga Akan Terasa Karena Pipi Kita Sensitive Guys Mwah Oke Itu Saja Sekilas Soal Inner Linernya Kairos Dan Kairos GT Tempat Intercom Apakah Sama Ya Kita Cek Beda Tempat Intercom Yang Lama Ini Seperti Ini Masih Dibalik Dengan Kain Yang Ini Itu Apa Namanya Yang GT Sudah Pake Langsung Ke Atom Langsung Lebih Cakep Langsung Ke EPS Kita Buka Ya Nah Ini Ada Atom Tau Oh Ya Plastik Lebih Cakep Sudah Ada Tempat Kabel Ada Ada Seluran Kabel Ke Belakang Terus Kalau Kiri Mic Adakah Seluran Mic Ini 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 Kiri Cek Dulu Oh Ya Gak Ada Cuman Ada Seluran Kabel Ke Belakang Itu Tapi Cukup Membantu Untuk Routing Kabel Intercom Mantap Sekali Mantap Itu Gak Ada Routing Kabel Ini Belum Belum Oke Begitu Soal Inernya Kairos Kalau Spesifikasi Shell Sama Masih Termoplastik Atau BS Ya Tadi Termoplastik Masih sama Pokoknya Spesifikasi Luarnya Cuman Pindah Di Detailing Saja Ini Kacanya Jika Melengkung Kedalam Bagian Tinggir Oh Ya Itu Mungkin Tujuan Supaya Lebih Rapat Kalau Ada Hujan Dan Juga Angin Angin Itu Gak Berisik Jadinya Kalau Dibuka Jika Keluar Dari Raca Ya Karena Ada Mekanisme Kalau Ini Gak Ya Dibuka Masih Di Dalam Oh Ya Detail Yang Menarik Karena Ini Main Aduh Gecepit Secara Desain Gimana Menurut Teman Teman Dari Kedua Helm Ini Versi Lama Dan Versi Baru Kalau Saya Yes Di Versi Barunya Desain Lebih Cakep Lebih Profesional Menurut Saya Dan Lebih Kelih Lebih Clean Lebih Simpel Logo Juga Sudah Hilang Depannya Sudah Halus Seperti Ini Walaupun Sama-sama Sporty Tapi Yang Ini Lebih Kalem Dilihat Karena Guratannya Dikurangi Gak Dikurangi Dilembutkan Guratannya Gak Begitu Tegas Tegas Seperti Ini Lebih Berani Kalau Yang Lama Garis Garis Langsung Tajam Oke Sekarang Kita Coba Kalau Saiz Kepala Saya Itu M Sedangkan Kalau Yang Yang S yang Lama Itu Jadi Pakai S Tapi Yang Ini Kita Coba Apakah Iya Seperti Itu Atau Sudah Ada Upgrade Kayaknya Sudah Mendingan Sih Karena Gak Gak Se Gak Segede Itu Guys Sebesar Yang Lama Rasanya Beda Di Fitting Kepala Juga Beda Guys Kalau Aku Pakai Kairos Yang Lama Itu Kayak Aneh Begitu Kalau Yang Ini Lebih Bagus Lebih Rapet Enggak 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 Di Bebek Baik Aku Pakai Yang Gini Aja Kita Bandingin Tapi Ini Size XL Seperti Ini Nah Ini Sudah Pol Itu Kan Kalau Kita Lihat Di Pipi Itu Agak Gini Yang Lama Kairos Kayak Tebel Banget Di Sebelah Sini Ini Memang Desain Busanya Bagian Depannya Sini 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 Kosong Tapi Yang Di Penal Dilihat Ini Lingkar Kepala Saya Juga Sama Mas CP M Ya Karena Ini L Kalau Ada Longgar Dikit Wajar Tapi Kalau M Berarti Pas Mas M Bisa Jadi Pas Ini Jadi Enggak Down Size Jadi Pembaruannya Menurut Saya Oke Sih Enggak Cuma Jari Tampilan Tapi Juga Jari Fitment Itu Juga Di Upgrade Bagus Sikali Berarti Totalitas Semuanya Upgrade Kaca Upgrade Ventilasi Upgrade Juga Ratchet Kaca Upgrade Fasernya Upgrade Busa Upgrade Apa Lagi Spoilernya Juga Upgrade Karena Ketika Ada yang Lupa Ketika Anda Membeli NGS Kairos GT Dapat Gratis Spoiler Jadi Enggak Perlu Beli Beli Lagi Sudah Disediakan Sama NGS 3D Lagi 3D Coba Mas Diambil Spoilernya Ada Oke Kita Coba Sekalian Kita Tempelkan Saja Helm Lainnya Juga Ada Yang Mirip Seperti Itu Zeus 822 Kurang Lebih Seperti Ini Ketika Ditempelkan Wow Yeay Guys Mantel Nah Ini Spoiler Sudah Cukup Panjang Tapi Kalau Buat Teman Teman Kau Spoiler Yang Lebih Panjang Bisa Tambah Tambah Tidak Tidak Usah Beli Terpisah Sudah Tersedia Di Paket Helm Mantep Tapi Selera Kalau Saya Bagusan Tanpa Tambahan Tapi Tetap Saja Ini Adalah Suatu Hal Yang Menarik Karena Biasanya Kalau Kita Beli Helm Itu Beli Spoiler Secara Terpisah Tapi NGS Ini Mantep Sudah Menangkap Sinyal Sinyal Dari Customer Sinyal Dari Pelanggan Setia Supaya Menembakkan Spoiler Ada Detail Lagi Yang Kelewatan Satu Tapi Ini Sangat Cakep Sekali Apa Itu NGS Kairos GD Yaitu Di Bagian Vizor Di Marking Kacanya Vizor Lihat Mas Suruh Ngeletek Kalau Kalian Habis Beli Jangan Dipasang Terus Nanti Nggak Ketok Jadi Jadi Ketika Kalian Sepak Kuku Ya Gini Gini Nah Kalau Yang CP Sudah Kayak Iphone Enak Banget Nggak Usah Cari Cari Nggak Usah Kopek Kopek Sudah Disediakan Tinggal Tarik Slut Ready To Go Ya Kenapa Kita Pakai Batik Karena Memang Tagline Nya Local Pride Jadi Kita Pakai Batik Guys Seperti Itu Kesimpulannya Upgradenya Bagus Sudah Kipek Oke Tadi Sebelumnya Tadi Sudah Saya Sebutkan Upgradenya Dari Visor Ventilasinya Bentuk Elemenya Jelas Sudah Beda Spoilernya Kaca Iya Kemudian Pernik Pernik Kecil Kecil Lainnya Iya Busa Kemudian Untuk Logo Wearable Glasses Melepas Marking Visor Nya Double Daring Nya Dari Yang Terlihat Stainless Steel Jadi Warna Hitam Lebih Cakep Elegan Dengan Dipadu Talinya Yang Berwarna Merah Putih Hitam Design Shell Fitment Itu Berbeda Sangat Berpengaruh Ketika Dipakai Sebenarnya Beda Bagaimana Apakah Teman Teman Akan Upgrade Ke Kairos GT Kalau Saya Upgrade Atau Masih Tep Yang Lama Upgrade Saya Upgrade Oke Sehingga Video Pembahasan Dan Perbandingan Antara NGS Kairos GT Yang Baru Dan Juga Kairos Yang Lama Dan Seperti Biasa Kalau Ada Pertanyaan Seputar Duel Ini Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Ketersediaan Stock Silahkan Atau Mau Berbagi Sharing Pengalaman Teman Teman Pakai Antara Kedua Helm Ini Silahkan Ditulis Kolom Komentar Terus Like Video Kalau Suka Share Video Kalian Terus Subscribe Sekali Untuk Dan Terima kasih Telah Menonton Video Kali Ini Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye Tadiyaan Kata Kata